POSMO dan POSTRUK itu mirip, tapi agak beda sebenarnya. Karena yang dihantam beda, musuhnya beda. POSTRUK main di isu tentang truth dalam linguistik. POSMO musuhnya adalah narasi. Orang yang membaca POSMO atau mendalami POSMO harus menjadari satu hal dulu. Bagi POSMO dan POSTRUK, dunia sosial ini tidak semata-mata seimbang. Itu dulu. Ada narasi besar, metanarasi yang dominan, yang menekan narasi-narasi lain. Sehingga narasi-narasi lain, ide-ide lain, kekuatan pemikiran lain, gak bisa tumbuh. POSMO POSMO Saya berhenti di pembahasan Mas Imam yang terakhir, Mas. Tadi Mas Imam coba di bagian Mas Imam terakhir yaitu post-strukturalisme Kalau kita sedikit mencermati mungkin disitu ada, ya katakan lewetat gitu ya Mas ya Yang menjadi ketertarikan saya sebetulnya bagaimana sebetulnya narasi besar itu harus dibarengi dengan narasi-narasi kecil Saya agak-agak tergelitik juga dengan kelasnya Mas Heru, memang benar ya ketika mencontohkan terkait dengan perspektif Ya katakan post-strukturalisme ketika kita berbicara General Sudirman katakan Cerita besar ataupun narasi besarnya itu bahwa seorang general yang besar dalam terkait dengan kemerdekaan katakan Tapi yang dilupakan dari narasi-narasi kecilnya itu bagaimana sebetulnya General Sudirman ini dibantu oleh seorang Misalkan wanita yang menyiapkan makannya, yang menyiapkan dapur umumnya gitu Tapi narasi-narasi kecil ini memang tidak diangkat, tidak dibicarakan, tidak dipublikan gitu Yang ada sosok general yang tangguh misalkan dalam kaitannya dengan kemerdekaan dan lain-lain gitu Jadi perlu ada narasi-narasi kecil yang memang dibutuhkan gitu Bagaimana Mas Imam melihat, ya katakan perkembangan ini nih post-strukturalisme Mungkin juga saya mencatat sebelum Mas Imam menjawab ke sana Saya juga nih bawa catatan nih, saya betul-betul menulis nih Mas Imam nih Nah ada lebih kepada, bisa dibilang ini disebutnya nihilis juga ya Mas Imam ya Ya artinya memang perlu adanya narasi-narasi kecil yang menegasikan narasi-narasi besar yang ada gitu Mungkin Mas Imam bisa membicarakan kembali Mas terkait dengan apa yang saya obrolkan ya Apa yang saya bicarakan barusan, Mas silahkan Mas Ini curang ya, Mas Abus bawa catatan ya, dia mempersiapkan nomor diskusi ini loh Saya nggak tahu apa-apa loh Catatan saya berasal dari Mas Imam juga ini Mas Nulis-nulis nih Mas Ini karena ngobrol-ngobrol sebenarnya nggak masalah ya, nggak terstruktur ya Ini ngomongin posmo nih ya, ngomongin posmo Saya sebagai posmo pada post-struk lah ya Pertama, kalau dibilang Lyotard adalah post-struk, sebenarnya menurut saya nggak tepat ya Nggak tepat, karena Lyotard, si Lyotard ini sebenarnya dia akan lebih kuat kepada posmo Posmo dan post-struk itu mirip, tapi agak beda sebenarnya Karena yang dihantam beda, musuhnya beda Post-struk main di issue tentang truth dalam linguistik Posmo, musuhnya adalah narasi Jadi sebenarnya yang lagi Mas Abus ngomongin ini lebih dekat ke posmo misalnya Gini Banyak orang-orang, saya bicara tentang post-modern post-struk dari sudut pandang Pemegang masa post-modern post-struk ya Karena akan beda cara membaca post-modern post-struk kalau Anda seorang post-strukturalist atau post-modernist Dengan kalau Anda bukan seorang post-modernist atau post-strukturalist Anda akan mendapatkan kesan yang sangat berbeda Saya yang pertama ingin menjawab dari sudut pandang yang tadi Mas Abus sampaikan Kalau Mas Abus yang ngomong, ini Mas Abus ini omongannya terpengaruh orang-orang yang menjelaskan post-modern post-struk Tapi bukan orang-orang post-modern, bukan orang-orang post-struk Betul Ketika orang-orang yang bukan post-modern post-struk, ketika melihat post-modern post-struk, dia pertama pasti ngomong gini Nihilism, fatalism Negasikan semuanya, fatalistik nggak jelas Gitu ya, nggak ada jalan keluar Bapak, seloteh orang-orang marah Yang nggak bisa ngasih solusi Post-struk dan post-struk dikritiknya itu habis-habisan Bahkan kayak misalnya orang-orang post-struk, ya orang-orang di luar misalnya Bahkan orang-orang neomaksian, mengkritik sikapnya, misalnya sikapnya fuku Fuku, kalau Bapak-Ibu baca fuku Kalau Bapak-Ibu seorang pemikir marksian Atau terpengaruh marksian, baca fuku, pasti agak kesel Kalau bacanya serius, kalau bukan cuma baca review dari Wikipedia Kalau bacanya serius Bahaya itu, Mas Kalau baca serius, Bapak-Ibu akan menemukan fuku ini kadang-kadang ngeselin buat orang-orang marksian Kenapa? Karena bagi fuku, kontradiksi adalah musuh Sementara bagi orang-orang marksian, kontradiksi adalah jalan keluar Karena terpengaruh oleh dialetika Hegelian Saya balik ke isu tadi, Mas Agus, ngomong Mas, dia narasi, metanarasi, segala macam Pertama Orang yang membaca posmo, atau mendalami posmo, harus mencari satu hal dulu Bagi posmo dan postrope, dunia sosial ini tidak semata-mata seimbang Itu dulu Ada narasi besar, metanarasi yang dominan, yang menekan narasi-narasi lain Sehingga narasi-narasi lain, ide-ide lain, kekuatan pemikiran lain, nggak bisa tumbuh Maka kadang-kadang orang mengatakan, posmo ini lebih seperti gerakan dibandingkan perspektif pengetahuan Saya harus mengatakan, iya betul bisa jadi Anda kalau baca buku Lyotard, Anda akan baca buku Lyotard nih ya Perhatikan ketika Anda baca buku Lyotard, Anda baca buku Lyotard ketika dia masih Marxis atau dia sudah jadi posmo Karena kalau Anda baca buku dia Marxis, dia Marxis Tulen, Tulen, setulen-tulennya Marxis Tapi begitu Anda baca buku tentang report on postmodernity misalnya Anda akan menemukan bahwa Lyotard dengan sangat keras mengkritik tulisan dia di masa lalu Karena memang posmo punya kemarahan pada narasi-narasi besar Yang tidak menyediakan tempat untuk ide-ide lain tumbuh Itu yang disebut sebagai metanarasi Narasi besar yang tumbuh dan mengganggu narasi lain Jadi kalau, saya nggak tahu ya Pak Heru, dan saya mohon maaf juga nih kepada Mas Agus Saya juga belum nonton videonya Mas Heru ya, Prof. Heru Beliau guru besar UGM kalau tidak salah kan Betul Guru besar sosial UGM Saya belum nonton video yang Mas Agus sampaikan ya tentang atas kuliah Apa sih, kuliah umum ya kalau nggak salah ya Kuliah umum tentang Iya, betul-betul, banyak kuliah-kuliah Jadi saya bisa berbeda pendapat mungkin Dan buat saya itu hal biasa Ketika Anda mengatakan itu, Anda akan mengatakan seakan-akan Kalau semuanya dikritik, kalau semua ide-ide besar dikritik Ide-ide kecil dibiarkan tumbuh tanpa diverifikasi, tanpa diberikan standar Apa nggak jadi nihilism? Semuanya jadi sangat kontradiktif dan nggak ada yang benar? Gitu kan pertanyaannya Kalau orang-orang posmu akan mengatakan begini Emang kita butuh ya solusi? Jadi ketika orang mengkritik posmu dengan nihilism yang nggak punya jalan keluar Posmu akan bertanya balik Emang kita butuh ya? Karena ketika Anda mengatakan dengan sangat gebiah uya Ini adalah jalan yang benar Metode yang benar, narasi yang benar Maka di saat itu Anda akan menunjukkan bahwa ada relasi kuasa Yang memaksa diri Anda sebagai metanarasi Yang mencegah narasi-narasi untuk tumbuh berseberangan dengan Anda Itu yang mau dilawan posmu Maka dari dulu saya bilang, bahkan dari zaman dulu ya Bahkan di diskusi-diskusi dengan misalnya Mbak Eri Dalam diskusi posmu dengan Mbak Eri Saya bilang begini Orang membaca posmu itu Jangan membaca posmu dengan harapan seperti Anda membaca tulisannya Pirs Tarson Berharap ada jalan keluar misalnya Atau jangan seperti membaca Mars Ophrodoks Mars konservatif yang dikasih jalan keluar Bagi posmu dan poslu Yang penting itu bukan jalan keluar Yang penting adalah sebuah kesempatan Di mana setiap orang bisa tumbuh tanpa takut diopresi Itu sebenarnya Jadi ide-ide mencefatorisnya itu di situ Jadi ketika Anda mengatakan kita butuh solusi yang objektif Ansih, lo dilawan Karena Anda menciptakan metanarasi baru Yang dengan itu Anda pasti tidak akan terima Dan tidak akan membiarkan narasi lain yang berkontradisi dengan Anda Ketumbuh Itu yang dilawan posmu Maka pahami posmu sebagai sebuah kesempatan Kalau saya ya secara pribadi Memahami posmu sebagai sebuah ruang Di mana setiap orang punya kesempatan untuk engage Dan hidup ketimbang Pusing-pusing mencari penjelasan objektif dari segala hal Dan memberikan jalan keluar Itu posmu Jadi akan sangat beda Kalau Anda membaca buku-buku non-posmu Dengan membaca buku posmu Kalau orang-orang yang sudah kuat non-posmonya Baca posmu Kayak baca orang ngamuk Baca orang marah Ini marahin apa sih? Marahin power Kenapa power bisa dimarahin? Skeptis selalu ya mas ya? Tidak ada optimisme gitu Ini lucu nih Diskusi optimisme dalam posmu ini Dan diskusi yang lucu Aduh Gimana jelasinnya gini? Pokoknya gini Kalau Anda bilang posmu gak optimisme Enggak optimisme Kalau dibilang posmu gak optimisme Enggak Posmu optimis Kalau seandainya kita semua bisa tumbuh Maka kita akan punya sebuah dunia baru Di mana orang-orang gak perlu takut Untuk punya ide Oh Gitu loh Itu yang diinginkan Menarik Jadi gini loh Kita pingin sebuah Gini Ini yang menarik Ketika ide-ide lain Bahkan seperti Marxian Mendambahkan stabilitas Posmu tidak mendambahkan itu Karena di semua stabilitasnya Ide-ide tentang liberalisme Stabilitasnya bahkan Marxian ortodox Yang seluruh step-stepnya Marx yang ada lima itu Bagi posmu Itu dominasi Ketika dia tumbuh Maka dia akan membunuh ide-ide lain Contoh gini Diskusi tentang LGBTQ Kita semua bisa tidak sepakat Tapi kita memahaminya sebagai sebuah ide Sepakat gak sepakat itu urusan lain Itu posisi etik urusan lain Tapi saya mau membicarakan sebagai sebuah ide Ada sebuah meta-narasi tentang Gender itu cuma dua Ini contoh ya Anda sangat tidak sepakat dengan saya It's okay Gak ada masalah Saya juga tidak harus selalu sepakat dengan apa yang saya omongin Tapi as an idea Saya mau cerita Yang diinginkan oleh posmu Orang posmu yang mendukung LGBTQ Bukan tentang gender itu banyak Bukan tentang itu Yang ingin dia lawan adalah Kenyataan di mana semua orang dipaksa Untuk memiliki dua gender Bisa dapat lengkap ke poinnya Sangat berbeda dengan Orang yang ingin gender banyak Sama ingin melawan Kenapa gender harus cuma dua Nilai perjuangannya adalah Kita ingin melawan Sebuah narasi Tunggal Yang menyebabkan narasi lain mati Yang menyebabkan orang gak boleh beda Itu yang mau dilawan Terus ada narasi baru ya mas ya Tapi mempersilahkan semua jenis narasi untuk hidup Itu yang diinginkan posmu Semua jenis narasi yang bisa hidup ya Mereka menginginkan sebuah ruang sosial Di mana semua narasi itu punya kesempatan Gitu loh Itu sebenarnya ide utamanya Itu sebenarnya kemarahannya Terhadap dominasi-dominasi metanarasi Ditu tentu metanarasi yang paling kuat Misalnya kapitalisme Sebutnya begitu Atau industrialisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!